Kita mulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan, Tuhan berada di baik suci. Tuhan berada di baik suci-Nya semua orang. Di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersa teduh. Sa teduh dimulai. Dengarlah firman Tuhan dari Masmur nomor 661-4. Untuk pemimpin biduan nyanyian Masmur. Bersorak-sorailah untuk Allahai seluruh bumi. Masyurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dasyatnya segala pekerjaanmu dan oleh sebab kekuatanmu yang besar musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur untukmu memasburkan namamu. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Amin. Datang menyembah Raja yang mulia. Ku mau memuji tentang kasihnya. Sejak dahulu dialah pelindungku yang bertata di sorga penumulia. Datang memuji kasih besarnya. Terang jubahnya, langit tiranya. Allah datang menabus awan gelap. Guntur angin topan tak merintanginya. Ku mau tuturkan kasih rahmatnya. Tiupan nafasnya. Tiupan nafasnya, pancakan terangnya. Sumber dari bukit turung ke ladang. Ya curahkan hujan sejauhan bumi. Kuasanya besar, kasihnya aja. Malaikat surga. Malaikat surga memuji dia. Meski ku rendah suara ku lemah. Namun ku mau puji Tuhan benebus. Mari kita tetap berdiri dan kita masuk dalam doa pembukaan. Bapak kami ada di atas kerajaan surga. Sekali lagi kami datang kepadamu. Kami datang dengan rasa syukur dan sembah kami. Karena kebaikanmu di dalam hidup kami. Karena tidak berkesudahan rahmatmu di dalam hidup kami. Dan tiap hari kami rasakan selalu baru. Kami bersyukur kami boleh datang ke rumahmu. Bersama-sama umatmu untuk memuji dan menyembahmu. Kami memohon engkau yang memimpin jalannya kebaktian ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kayaknya namamu saja dimuliakan hari ini. Dan kayaknya firmanmu saja yang menjadi bekal untuk kehidupan rohani kami. Kami alaskan doa ini. Dengan memohon ampun atas dosa pelanggan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang telah mengajarkan kami doa Bapak kami. Mari kita ucapkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian dalam bahasa mandarin. Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Tetanglah kerajaan. Jadilah kenakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang besar kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama. Amin. Amin. Gloria Patria. Jung Jau Sung. Hormat Ibring untuk Bapak Putra dan Rokutu. Dari mula sampai sekarang. Dan seterusnya kemulia. Amin. Amin. Sudah saudari dipersilakan duduk. Chiang Tiong Chi Mai. Chiang Chow. Mari kita bersama-sama membuka kitab kita. Dari kitab keluaran pasal yang pertama ayat 1 sampai 22. Sudah saudari kutai khipki jik jik chong. Ki jik jik to nye sip nye sip. Keluaran pasal yang pertama ayat 1 sampai 22. Sudah saudari khipki jik chong jik chet to nye sip nye sip. Kita hanya akan membaca di dalam bahasa Indonesia. Sikatan Tanjungji. Nifatoji. dan kita membaca bertanggapan nanti tiga ayat terakhir kita baca bersama-sama keluaran pasal yang pertama 1-22 saya akan memulainya inilah nama para anak Israel yang datang dari ke Mesir bersama-sama dengan Yaakob mereka datang dengan keluarganya masing-masing Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda Isyakar, Zebulon, dan Benyamin Dan, serta Naftali, Gad, dan Asher seluruh keturunan yang diperoleh Yaakob berjumlah 70 jiwa tetapi Yusuf telah ada di Mesir kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia orang-orang Israel beranak cucu dan tidak terbilang jumlahnya mereka bertambah banyak dan dengan dasyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf berkatalah raja itu kepada rakyatnya bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memengerangi kita lalu pergi dari negeri ini sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa mereka harus mendirikan untuk viraun kota-kota perbekalan yakni Pitom dan Raamses tetapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah katanya apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir jika anak laki-laki kamu harus membunuhnya tetapi jika anak perempuan bolehlah ia hidup tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir mainkan mereka kuat sebelum bidan datang mereka telah bersalin sama-sama maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah maka ia membuat mereka berumah tangga lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya lemparkanlah segala anak laki-laki yang berlain bagi orang Ibrani ke dalam sungai ini tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup amin kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan kaya Tuhan memberkati setiap kita yang membaca merenungkan dan melakukan serta mewartakan firmannya selanjutnya kita akan memuji Tuhan 325 ujian 325 325 Sampai ngisip ngusiu kasi ko Sampai ngisip ngusiu kasi ko Dan dia milikku melebihi semua Ku memilih Yesus bukan ladang Biar tangannya yang menuntunku Ku tak mau jadi raja penguasa Namun di blengku dosa Ku memilih Yesus lebih indah Dari semuanya Ku memilih Yesus lebih mulia Setiap padanya dan puaskan jantungnya Ku memilih Yesus lebih indah Dan muliakannya penuh setia Ku tak mau jadi raja penguasa Namun di blengku dosa Ku memilih Yesus lebih indah Dari semuanya Tuhan lebih indah Lebih manis Dari bunga baku Atau unmatu Jiwa dagaku Hampir dia Penyertanya Sungguh indah Ku tak mau jadi raja penguasa Namun di blengku dosa Ku memilih Yesus lebih indah Dari semuanya Selanjutnya kita akan menghafalkan etafalan Yang terdapat di buletin gereja halaman pertama Kita akan hafalkan dalam bahasa Indonesia Sebanyak tiga kali Kita akan baca dua kali Dan kita akan berusaha menghafalnya Kali ketiga Satu, dua, tiga Keluaran pasal tiga Ayat 15 Selanjutnya berirmanlah ala kepada Musa Beginilah kau kau katakan kepada orang Israel Tuhan ala nenek moyangmu Ala Abraham, ala Isyak, dan ala Yaakub Telah mengutus aku kepadamu Itulah namaku untuk selama-lamanya Dan itulah sebutanku turun-temurun Sekali lagi kita baca Satu, dua, tiga Keluaran pasal tiga ayat 15 Selanjutnya berirmanlah ala kepada Musa Beginilah kau katakan kepada orang Israel Tuhan ala nenek moyangmu Ala Abraham, ala Isyak, dan ala Yaakub Telah mengutus aku kepadamu Itulah namaku untuk selama-lamanya Dan itulah sebutanku turun-temurun Kita ambil waktu sejenak saja untuk menghafal Kita ambil waktu sejenak saja untuk selama-lamanya Kita ambil waktu sejenak saja untuk selama-lamanya Dan itulah sebutanku turun-temurun Sebih tu Quality Selama yang boleh saya fentik PEMBUNGON Kita ambil waktu sejenak saja untuk selama-lamanya Kita ambil waktu sejenak saja Kebedahkan jua çünkü sejenak saja Kebedahkan luar kita bersyukur atas etafalan ini kami kembali mengingatkan untuk saudara-saudari untuk membawa pulang buletin gerejanya dan jangan ditinggal bukan hanya ada harafalan ada juga jadwal pelayanan dan ada ringkasan khotbah minggu yang lalu sehingga kita bisa diingatkan kembali kita akan masuk dalam warta gereja dan mohon untuk saudara-saudari yang akan terlibat dalam pelayanan minggu yang akan datang bisa mempersiapkan dirinya Kota gereja yang pertama kelas PDA untuk mereka yang mau dibaptis reafirmasi atau masuk anggota sudah dimulai dan bisa diikuti yang kedua pada tanggal 26 Oktober gereja akan mengadakan seminar gereja Oke, seminar gereja akan diadakan 26 Oktober dan di belakang dan minggu lalu juga sudah dibagikan undangannya ya jadi untuk saudara-saudari yang belum mempunyai undangan atau ingin mengundang orang lain bisa mengambilnya di belakang dan itu tudo kemudian karena ini seminar gereja akan memberikan konsumsi untuk pesertanya jadi dimohon untuk yang ingin mengikuti seminar ini bisa mendaftarkan dirinya dan pendaftaran untuk yang ingin mendaftar sehabis kebaktian nanti ada meja di belakang nanti ada yang bisa mencatat dan mendaftarkan untuk saudara-saudari dan hari minggunya ada juga ulang tahun gereja harap kita bisa mengundang saudara-saudara teman kita kerabat kita untuk datang ke ulang tahun gereja ini dan kedua acara itu akan dilayani oleh PI Joshua Yong dari Singapura yang ketiga sehabis kebaktian ada training untuk guru sekolah minggu dan highlight satu lagi yang ingin saya sampaikan untuk saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan untuk ulang tahun gereja maupun seminar gereja sudah menyediakan amplop gereja di belakang saudara-saudari bisa jika Tuhan menggerakkan hati kita semua untuk memberi untuk ulang tahun gereja harap bisa mengambil amplop di belakang dan terakhir apakah ada yang pertama kali untuk saudara-saudari yang pertama kali hadir apakah ada jika ada diminta bisa bangkit berdiri kita selanjutnya akan memberi yang terbaik untuk Tuhan kita akan menyanyikan pujian 51 si kacan misongpi ngsip jit siu kaisiko umat serakah semua milikku sungguh ku rela kepadamu kasihmu besarlah ku serahkan diriku jiwa dan jantuku ku serahkan ku serahkan ku serahkan waktu hidup agar dipimpin ya Tuhan ku sedalah padaku untuk jalan jantuku jantuku kini dan selamanya ku tak mundur ku mau serahkan ku serahkan ku serahkan ku serahkan ku serahkan ku serahkan ini yang ku serahkan ku serahkan ku serahkan Kita akan menyanyikan sekali lagi, kesihanku coba cikgu. Mari kita abang keberdiri dan memuji Tuhan doksologi. Terima kasih telah menonton. Bapak Ramalaika, Bapak Putra Daruk Kudus. Aamiin. Sekali lagi mari kita berdoa. Bapak sumber berkat kami, kami datang lagi kepadamu. Kami bersyukur untuk penyertaanmu sepanjang hidup kami. Bahkan kami bersyukur engkau telah menyertai kebaktian kami sampai saat ini. Bahkan kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dan perpuluhan kepadamu. Kami memohon engkau yang menerima persembahan kami. Engkau yang memakai persembahan kami. Dan kian yang kau juga memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Dan kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tanganmu. Kian kau menolong kami. Kami akan dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aamiin. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan nomor 69. Ujian 69. Baik pertama selesai dinyanyikan. Anak-anak bisa menuju ruangnya masing-masing dengan tertib. Jangan lupa untuk menerima kasih telah menerima kasih. Jangan lupa untuk menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Ya pelihara, ya pelihara, ya pelihara, ya pelihara, pelihara, kau kanmu. Ku tak ada, ku tak ada, ku tak ada, ku tak ada, ku tak ada paat padanya. Dia cintaku, dia cintaku, dia cintaku, dia cintaku, cinta padaku. Selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Doa penggembalan serta firman Tuhan akan dibawakan oleh Pembahas Hidang, Pendeta Peter Yoksan. Dan yang akan menerjemahkan adalah pengabar Injil Pipit. Dan tema yang akan dibahas atau dibawakan hari ini adalah pengantar kitab keluaran Allah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Kincau Sinkai Timu Cuh He, Kisau Cut Aikip Ki, Tuh He Song Ti Sipong Jik Selet Chiong No Puk Choy Aikip. Untuk itu kepada Ketua Ambanya kami persilakan. Ketua Ambanya kami persilakan. Untuk yang leluhasa, dipersilakan dapat berlutut. Sebelum berdoa, mari kita mengaku dosa, supaya dosa tidak menghalangi doa kita. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami memuji namamu yang kudus. Karena engkau telah menyelamatkan kami melalui Putra Tunggalmu Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang kudus mengalir dari salib dapat menyucikan dosa-dosa kami. Ampunilah segala pelanggaran kami. Kami mohon Tuhan memberikan kami kekuat kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Supaya kami dapat menjadi saksi yang baik. Kami menyerahkan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Karena pada hari Tuhan, engkau telah memimpin kami ke rumah Tuhan untuk menyembah engkau. Engkau telah memberikan segala yang kami perlukan. Bapak kami sekali lagi berdoa untuk gerejamu. Khususnya gereja di kubur raya, parit nomor 2, sungai Raya Dalam dan yang di siantan. Kiranya setiap anggota gereja mempunyai pertumbuhan rohani. Kiranya setiap kami dapat membawa anggota keluarga kami untuk percaya Tuhan Yesus. Kiranya kami dapat berdoa dan membaca firman setiap hari. Supaya rohani kami dapat bertumbuh. Kami menyerahkan anak-anak yang masih sekolah, berikanlah mereka hikmat kepandayan. Yang bekerja, kiranya Tuhan memimpin mereka keluar masuk dalam damai sejahtera. Yang sudah berusia lanjut, yang tinggal di rumah, kiranya Tuhan juga memelihara. Khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga yang di rumah, kiranya Tuhan juga menyertai mereka. Bapak kami tahu bahwa di tengah-tengah kami ada yang mengalami kemunduran rohani, kiranya Tuhan meneguhkan kembali ke rohanian mereka. Mereka yang sudah lama tidak datang ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan, kiranya Tuhan menggugah mereka untuk kembali rajin berkebaktian. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan kesusahan yang di alami saudara-saudari kami ke dalam tangan Tuhan. Yang memerlukan pekerjaan, kiranya Tuhan menyediakan pekerjaan untuk mereka. Yang mengalami kekurangan, kiranya Tuhan menyediakan, mencukupkan segala keperluan mereka. Yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Kami menyerahkan saudari Imelda yang sedang dirawat di ruang ICU di rumah sakit Sudarso, karena mengalami struk ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Tuhan juga memberikan kesehatan kepada keluarganya yang menjaga dia. Kami menyerahkan saudara Yap Lim ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka seisi keluarga keteguhan iman untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Karena kalau kami mempunyai masalah, kami tahu Tuhanlah yang dapat menyelesaikannya untuk kami. Kami menyerahkan juga yang akan bersalin saudari Yustina ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara ibu dan anak dalam kandungannya. Supaya dia dapat melahirkan anaknya dengan damai sejahtera di hadapan Tuhan. Kami tahu di dalam kehidupan kami, kami seringkali menghadapi berbagai pergumulan dan masalah. Tetapi kami tahu engkau Allah yang maha kuasa yang akan menyertai kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Sehingga ketika kami mendapatkan pertolongan Tuhan, kami dapat bersaksi untuk Tuhan. Kami juga menyerahkan anggota keluarga kami yang bekerja atau studi di luar kota maupun di luar negeri ke dalam tangan Tuhan. Yang paling penting, kiranya pada hari Tuhan, mereka dapat ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan. Kami menyerahkan pada akhir bulan ini akan ada peringatan hari ulang tahun gereja. Kami mohon Tuhan menyertai tim dari Singapura yang akan ke Pontianak. Sehingga mereka dapat dengan aman tiba di Pontianak bersama-sama kami, mengucap syukur dan memuji Tuhan. Bapak, kami juga menyerahkan anak-anak yang sedang berada di dalam kelas. Kiranya Tuhan memimpin mereka untuk belajar firman. Demikian juga kami sekarang saatnya untuk mendengarkan firmanmu. Kami perlu pertolongan dari Allah Ruh Kudus. Supaya kami tidak hanya mengerti, tetapi kami dapat melaksanakan dan mengabarkan kebenaran firman. Supaya namamu dimuliakan. Dengarkanlah doa kami, kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk. Mari kita kembali membuka keluaran pasal 1. Kita bersyukur bahwa kita bulan yang lalu sudah belajar pengantar kitab kejadian. Karena dengan belajar pengantar semua kitab, kita dapat lebih memahami apa arti dari kitab itu. Di mana kita sudah belajar kitab kejadian. Dan hari ini kita akan belajar pengantar kitab keluaran. Jadi, kita akan belajar pengantar kitab keluaran. Kita akan belajar kitab kejadian. Sampai kitab ulangan itu disebut sebagai lima kitab Musa. Nah, lima kitab Musa ini kita dapat ingat ya. Dari A sampai E ya. Apa itu maknanya. A, kitab kejadian adalah tentang Allah dan Adam ya. Kalau kamu ditanya apa isi kitab kejadian singkatnya adalah tentang Allah dan Adam. Kitab keluaran adalah B. Nah, B itu apa? Bebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kitab kejadian 50 pasal. Kitab keluaran 40 pasal. Dan kitab berikutnya, kitab imamat. Apa itu imamat? C. C itu adalah cara Allah ya, untuk ya, memberikan keselamatan pada manusia. C itu adalah cara Allah ya, untuk ya, memberikan keselamatan pada manusia. Yaitu melalui korban-korban. Korban itu melambangkan Tuhan Yesus. Itu adalah kitab imamat. Nah, kitab keempat adalah kitab bilangan. Kenapa disebut kitab bilangan? Karena orang Israel itu di sensus dua kali ya. Dibilang dua kali. Kenapa? Karena generasi yang keluar dari Mesir tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Hanya dua orang yang boleh masuk. Tantan yu leong cak. Leong an yin eci. Kho jinyip to kan am ti. 600 orang dewasa tidak boleh masuk. 600 ribu orang dewasa tidak boleh masuk. Yuluk pakcian ke nina. Cotek nyip to lekan am ti. Dan mereka semua mati di padang belantara. Kita cik cuhe cail ya ke kong jake bisi. Hanya generasi berikutnya yang boleh masuk. Cuih kita ke tinji toy jang cotek nyip to lekan am ti. Kitab bilangan itu membilang jumlah generasi pertama, generasi kedua. Kenapa mereka tidak boleh masuk. Kitab bilangan adalah de. Dosa. Mereka memberontak kepada Tuhan. Nah kemudian kitab ulangan. Kitab kelima. Kitab kelima. Kenapa ada kitab disebut ulangan. Karena Musa mengulang kembali. Mengevaluasi kembali. Apa yang sudah terjadi. Jadi ini Musa adalah senang kia. Kita cungfuk. Dia melihat kembali. Dan dia memberitahu pada orang Israel. Perjalanan mereka selama hampir 40 tahun. Nah kalau kita melihat. Dalam bahasa asli. Kitab Perjanjian Lama itu dalam bahasa Ibrani ya. Bahasa pertama di dunia itu bahasa Ibrani. Nah mengapa sekarang ada 6.000 bahasa. Karena menara Babel ya. Di mana Tuhan mengutuk manusia untuk ke enam kali ya. Cukupkan pertama itu kita ingat ular dicabut kakinya. Yang kedua dia mengutuk kaum hawa. Kalau hamil susah. Melahirkan sakit. Bahkan ada yang mati waktu melahirkan. Seperti Rachel. Yang ketiga dia mengutuk kaum pria. Kalau mau makan harus bekerja sampai berkerikat. Baru boleh makan. Yang keempat dia mengutuk tanah. Di mana pada awalnya semua makanan manusia itu tumbuh otomatis. Tidak perlu ditanam. Tetapi setelah Adam jatuh dalam dosa. Karena tanah itu yang otomatis tumbuh. Adalah semak duri, lalang dan belukar. Dan kita ketika di luar teman. Kita lihat saja. Kita lihat saja. Kita lihat saja. Kita lihat saja. Dan yang kelima. Manusia dari tanah kembali ke tanah. Satu hari harus mati. Kita lihat saja. Kita lihat saja. Kita lihat saja. Kita lihat saja. Kemudian kutub ke enam. Yaitu di Babel. Tuhan mengacaukan bahasa. Dari satu bahasa menjadi enam ribu bahasa. Kutub ke tujuh adalah neraka. Kita bisa lepas semua kutub. Hanya lewat. Orang menggantikan kita di kutub. Dan semua manusia tidak ada yang bisa mewakili kita. Saya tidak bisa mewakili saudara. Saudara tidak bisa mewakili saya. Karena kamu dan saya sama-sama berdosa. Maka Bapak mengutus Yesus ke bumi. Menjadi manusia sejati yang tidak ada dosa. Dan dia mewakili kita semua manusia. Dan gelarnya adalah Adam yang terakhir. Dan mengalahkan musuh kita yang terakhir. Yang namanya kematian. Di atas salib dia menerima semua kutub. Sehingga kita lepas dari semua kutub. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Yang selalu menerima berkat dari Allah. Sejak kita percaya Yesus. Sampai selama-lamanya. Nah kita sudah belajar kitab kejadian. Nah kitab kejadian dalam bahasa asli. Itu tidak ada judulnya loh. Nah zaman dulu alkitab tidak ada namanya. Kemudian tidak ada pasalnya. Tidak ada ayatnya. Nah zaman dulu orang Yahudi menyebut kitab kejadian itu. Dengan kata pertama. Di ayat pertama. Dijiannya. Nyim leke Chonsiki si. Jau keke. Tijit kifat. Gapal ada nama kitab disebut kejadian ya. Cungkit si nyan ngimam leke suwa. Lepun tijit pun suham to. Congsi kina. Itu pada abad keempat. Sebelum Yesus lahir. waktu orang Yahudi menerjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Yunani jadi diberi nama kitab kejadian orang Yahudi dari zamannya Musa sampai zamannya sebelum diterjemahkan sampai sekarang juga mereka sebut kitab ini adalah kitab dengan kata pertama pada bulannya sejak zaman Musa sampai sekarang orang Yahudi menyebut nama kitab ini bukan kejadian tetapi pada mulanya pada mulanya dalam bahasa Ibrani adalah beresit nah kitab keluaran kalau kita lihat juga bukan namanya kitab keluaran untuk orang Yahudi mari kita lihat di pasal 1 ayat 1 ini nama nama ya sebenarnya nama itu bukan hanya nama tapi nama-nama ya terjemahannya tidak begitu pas ya inilah nama-nama keluaran pasal 1 ayat 1 inilah nama-nama itu judul kitab keluaran ya untuk orang Yahudi ya nah namanya adalah hal yang kita lihat bahasa Ibrani nya seperti itu bahasa Ibrani nya seperti itu semot inilah nama-nama jadi kita lihat kita lihat nah kitab keluaran kalau kita mau membaginya supaya gampang diingat juga dengan akronim ABCD pasal pertama dijelaskan anak-anak Israel orang-orang Yahudi bukan hanya diperbudak di Mesir tetapi anak-anak kecilnya yang laki-laki mau dibinasakan oleh Vilaun karena mereka sudah berada di Mesir itu sudah berkembang biak dari 75 jiwa termasuk keluarganya Yusuf menjadi 2 juta orang sehingga apa yang terjadi Raja Vilaun yang baru yang tidak mengenal Yusuf dia memerintahkan kepada bidan-bidan supaya mencekik mati semua anak laki-laki yang lahir dari orang-orang Ibrani tetapi bidan itu tidak berani melakukan hal itu kenapa Raja sampai punya cara seperti itu untuk mencekik mati anak laki-laki yang baru lahir kenapa karena Vilaun itu dipengaruhi oleh setan kalau rencananya berhasil maka kita tidak memiliki Tuhan Yesus seperti di kitab kejadian juga sama caranya setan dimana ketika Habel lahir Habel itu orang beriman tetapi dibunuh oleh abangnya yang bernama Kain kalau kita melihat pasal 1 dimana ketika bidan itu mendolak perintah dari Vilaun Vilaun tidak habis akal dia mengatakan setiap anak laki-laki yang lahir lempar ke sungai Nil supaya mati tenggelam atau dimakan buaya di sungai Nil kita tidak tahu berapa bayi orang Ibrani yang mati seperti itu tetapi Tuhan melayani kejahatan Vilaun dengan mengizinkan Musa dibuang ke dalam air Tuhan itu ahlinya dengan masalah dia menyelesaikan masalah kita dengan mati dia membebaskan kita dari kematian bagaimana Yesus menggantikan kita mati kecuali yang jahsu kita keluaran B bebaskan Musa dari sungai Nil Musa itu artinya diangkat dibebaskan dari air itu nama Musa itu nama Musa ya di mana Putri Vilaun itu menyelamatkan Musa dan membawa Musa sebagai anak angkatnya di istana Vilaun supaya 40 tahun Tuhan mendidik Musa menjadi orang Israel yang paling pandai di zamannya itu ya di Mesir karena orang Israel semuanya jadi budak gak boleh sekolah hanya Musa yang menerima pendidikan semua di Mesir dia lalui dengan demikian Tuhan persiapkan Musa sebagai pemimpin orang Israel kemudian yang ketiga adalah C itu adalah celakakan orang-orang Mesir dengan 10 tulah sehingga terakhir ya Firaun sudah tidak ada daya lagi dan dia terpaksa ya membiarkan orang Israel keluar dari Mesir kemudian yang berikutnya di kitab keluaran kita melihat ya setelah mereka keluar dari Mesir apa yang mereka lakukan yaitu Tuhan ingin mereka dirikan kemah suci ya di tengah-tengah bangsa Israel kalau kamu melihat ya kemah orang Israel itu ada di tengah-tengah kemudian orang Israel itu tinggal di sekeliling dari kemah pertemuan itu sama dengan sekarang loh gereja adalah tengah-tengah kita loh gereja ini dan rumah kita di sekitar dari gereja ini jadi format seperti itu adalah format surgawi nah sehingga dengan demikian ya nanti ya Yesus datang ya untuk menyelamatkan kita itu secara garis besar empat hal ya nah tetapi kalau kita membaca Alkitab Bahasa Indonesia outletnya itu tidak begitu lengkap ya tetapi dapat kita perlengkapi ya dengan lebih lengkap yang sudah saya kirimkan ya kepada saudara-saudari yang punya WA ya nah sekarang kita mau belajar ya bukan empat hal tetapi ada dua belas hal ya di kitab keluaran kita sudah belajar A, B, C ya nah dimana pada poin yang ketiga kalau kita melihat itu ya terjadi ya dari pasal yang kelima sampai pasal dua belas pasal lima sampai dua belas nah disitu Tuhan menulahkan sepuluh tulah ya dimana Tuhan menghantam ya semua dewa-dewa palsu orang Mesir yang pertama masih ingat air menjadi darah karena mereka menganggap sungai Nil sebagai dewa karena mereka menganggap sungai Nil sebagai dewa yang kedua yang ketiga yaitu nyamuk mereka menganggap nyamuk itu sebagai juga dewa mereka yang keempat tulah apa itu tulah lalat lalat bunjin yang kelima dan ke enam yaitu binatang tiba-tiba mati ya sampar kemudian tulah ke enam semua manusia binatang terkena gatel-gatel termasuk itu adalah imam-imam dari berhala-berhala Firaun semua kena gatel-gatel artinya mereka punya Allah yang tidak bisa melindungi mereka nah kemudian setelah itu ada tulah yang berikutnya itu adalah batu besar dalam bentuk es jatuh ke seluruh tanah Mesir itu adalah ketujuh ya sehingga rumah mereka robo binatang mereka mati tetapi tanah orang Israel itu aman tidak terjadi seperti itu ya nah kemudian itulah yang ke delapan apa belalang memakan habis ya semua tanaman yang ada di Mesir tapi tanaman di tanah orang Israel aman kemudian itulah yang ke sembilan yaitu itulah gelap gulita kenapa gelap karena Tuhan menghantam matahari yang dianggap sebagai dewa paling besar di antara orang Mesir kemudian yang terakhir dia itu membunuh semua anak-anak sulung di Mesir baik manusianya dan binatangnya semua yang mati tetapi rumah orang Israel dilindungi dengan cara yang khusus yaitu Tuhan mengatakan nah sebelum disembeli 4 hari disimpan di rumah supaya diketahui bahwa anak domba itu tidak ada cacatnya dan kemudian setelah itu darahnya dioleskan di tiang pintu dan di palang pintu dan sehingga malam hari kalau malaikat pencabut nyawa datang ke tanah Mesir rumah-rumah yang ada darah anak domba itu tidak ada yang mengalami kematian anak sulung dan itu adalah dinamakan perayaan pascah dan orang Israel diwajibkan setiap tahun harus ya ke Yerusalem merayakan pascah dan Yesus juga disalibkan pada hari pascah dengan darahnya dia bisa menembus kita sehingga orang Israel itu dibebaskan dari Mesir pada malam hari itu juga yang keempat nah Tuhan memimpin orang Israel dari Mesir ke gunung Sinai kenapa di gunung Sinai kalau kita lihat di keluaran pasal 12 sampai 19 orang Israel itu tidak bawa bekal apapun kecuali binatang-binatang mereka mereka bawa mereka sampai di Sinai itu dikelilingi oleh padang gurun mereka tidak bawa air mereka tidak bawa bakalan bagaimana 2 juta orang itu bisa hidup wah kalau kita di rumah ya punya katakanlah 20 orang saja untuk memberi mereka makan kita sudah pusing ya 20 orang ini 2 juta orang tidak bawa bekal Tuhan sediakan mereka air Tuhan sediakan roti yang turun dari surga turun setiap hari kecuali hari Sabtu tidak turun itu ayat ayat yang kita baca di pasal 12 sampai pasal 19 dari Mesir Tuhan memimpin mereka ke gunung Sinai kenapa di gunung Sinai poin yang kelima Tuhan ingin memberikan kepada orang Israel yaitu ekonomi Allah itu seperti apa ekonomi Allah kalau kita lihat di Alkitab hanya ada 2 ya kejadian pasal 1 pasal 2 sampai pasal 3 itu adalah ekonomi berdasarkan perjanjian kerja kalau manusia memenuhi ya perjanjian itu Adam dan Hawa dan kita semua sudah bagaimana punya hidup yang kekal tapi manusia gagal tapi manusia gagal sejak kegagalan manusia Tuhan berikan lagi ya ekonomi yang kedua namanya bukan lagi perjanjian kerja perjanjian hadiah perjanjian anugerah karena ya itu dapat kita baca di kejadian 3.15 disitu Allah berkata bahwa ya keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular dan ular akan melukai tubit dari keturunan perempuan keturunan perempuan itu adalah Yesus kalau kita percaya Yesus ya kita menerima hadiah keselamatan Allah jadi kalau kita lihat di Alkitab ini ya begitu banyak janji-janji Allah janji yang pertama sudah gagal karena Adamnya gagal tetapi janji anugerah sudah selesai dilaksanakan Yesus kalau kita melihat ya dari kitab kejadian ya setelah itu Allah terus memberikan janjinya kepada manusia tapi semua janji itu di dalam kategori janji anugerah Allah belas kasihan Allah makanya kita baca di Alkitab ya Allah sebagai pencipta Tuhan adalah Allah yang memberikan janji-janjinya nah kalau kita melihat ya Tuhan Yesus sendiri dia mengenapi 300 janji Allah kepada manusia 300 janji loh kalau kita lihat di kitab kejadian ya Tuhan berjanji ya kepada orang berdosa sekalipun contohnya kain ya contohnya kain ya dia takut ya ketika dia sudah membunuh adiknya dia minta sama Tuhan ya dia minta sama Tuhan ya supaya dikasih tanda dan orang tidak membunuh dia dan itu janji Allah pada kain ada tanda di jidatnya ya setiap Tuhan berjanji pasti ada tanda ya dan Tuhan paling suka kasih kita janji ya nah apalagi dia lebih suka menempati janjinya kalau kamu tidak membaca Alkitab kamu tidak mengerti apa itu janji Allah yang kamu tahu adalah Instagram, TikTok dan Youtube dan kamu tidak tahu janji Allah Tuhan ingin kita semua anak-anaknya tahu janji-janjinya ya setelah Tuhan berjanji kepada kain dia berjanji kepada Nuh yaitu diberi tanda pelangi kemudian Tuhan juga berjanji kepada Abraham bahwa putra Abraham yang tunggal akan menjadi berkat seluruh dunia itu melalui Yesus Kristus tandanya apa? sunat nah kemudian Allah berjanji begitu banyak ya kepada orang Israel sebelum itu dia berjanji dengan istri muda Abraham yang bernama Sarah istri muda Sarah istri muda Sarah istri muda yang bernama Hagar ya jadinya apa supaya keturunan Hagar menjadi orang-orang yang diberkati di bumi ya itu orang-orang Arab ya mereka kaya raya kaya tenang minyak kita memang nyina kita cuhi lihat alapak nyina kita kita kini hacikakon sinbi anto jiwe kuitka anjuciannya kuitka nah kenapa Indonesia sekarang banyak orang pakai kerudung nah karena cuhi ini cikakon comekin hat anto nginat anyong hop tung tewa anto itu ada hubungannya dengan keturunan Hagar ya ya banyak orang Indonesia kerja di Arab kemudian orang-orang Arab juga banyak mengirim uang mereka kepada orang-orang Islam di Indonesia ya apalagi apalagi kaki jendela pombong hali ke fikau anjina anto cien sehingga kalau kita lihat ya sudah hampir ya sembilan puluh persen orang Indonesia itu berkerudung sehingga kaki nha kona cahjini ya kokong toh tajok si kiusip pasena kiam moichinina jikintung tewa itu ada hubungannya dengan janji Allah pada Hagar lehejik cekyukon hi lausong tike jin hitui Hagar ya kekuatan uang minyak di Indonesia miskin kalau negara kaya nggak bisa Singapur melarang hal ini bukan larang dia melarang uang-uang dolar yang seperti itu masuk ke Singapur menurut menurut jadi tidak boleh ya ada bantuan dalam bentuk seperti itu kalau mau minta bantuan bantuan minta ke pemerintah pasti pemerintah bantu itu Singapur lu karena dia kaya dan tidak ada orang Melayu Singapur yang jadi babu ya di Arab nggak ada banyak orang Indonesia sangat banyak itu yang membuat mengapa Indonesia sekarang seperti ini ya baca ya ada janji Allah kepada Hagar dan Ismail kemudian Tuhan berjanji ya kepada Abraham, Isaac dan Yaakob selama 430 tahun dia penuhi dengan memimpin orang Israel pergi dari Mesir dia akan bawa 2 juta orang ini masuk ke Tanah Perjanjian dan negara ini ya disebut Israel kalau di Tanah Israel lah Yesus harus lahir sebagai manusia sejati sebelum Yesus lahir Tuhan memberikan kepada orang Israel itu bagaimana cara ya merancang namanya kemah suci ya itu melambangkan kemah suci yang di surga dimana kalau kita lihat kemah suci yang Tuhan suruh Musa ya dan orang Israel dirikan dan Musa mendapatkan semua ya detailnya dari Allah di Gunung Sinai Musa tetto lagi kekeket teokernya penuhi coa cuai cai lagi Sinai santang dari pasal 25 sampai 27 dan termasuk juga Tuhan memberikan kepada orang Israel yaitu firmannya ya sebelum ya firman Tuhan itu ditulis firman Tuhan itu hanya lisan ya diingat ya oleh semua manusia dan disampaikan secara lisan kepada manusia yang lain dari Adam ya sampai sebelum Musa tidak ada yang namanya Alkitab tidak ada Tuhan berpesan pada Adam, Adam berpesan kepada anak-anaknya terus begitu dan Tuhan pertama kali yang menuliskan firmannya sebelum Musa lakukan yaitu di atas dua lobatu di Gunung Sinai di Gunung Sinai dengan jarinya dia mendulis sepuluh hukum dan di Gunung Sinai lah firman Tuhan pertama Tuhan berikan kepada manusia lewat Musa Jadi suha 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 itulah tujuan Allah menciptakan gunung suha 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 gunung adalah tempat yang paling tinggi di dunia dan Alkitab mengatakan dari Gunung-gunung inilah Tuhan memberkati manusia Gunung Sinai yang pertama Kemudian ada Gunung Karmel Kemudian ada Gunung Hermon Kemudian ada Gunung yang di Yerusalem Ada Gunung Sion Tempat Istana Raja Daud Kemudian juga ada yang namanya Gunung Golgota Tempat Yesus disalip Kemudian ada Gunung Jaitun Tempat Yesus naik ke sorga Jadi dari tempat yang paling tinggi Yang Tuhan ciptakan Dia mau memberkati kita semua Yang ketujuh Tuhan bukan hanya memberikan Kepada orang Israel Jumlah 2 juta orang Dia memberikan firmannya Firman ini harus dilaksanakan Nah siapa yang setiap hari Melaksanakan firman Tuhan Di antara orang Israel Sudah saya jelaskan Bahwa di baik Allah Kemah suci Tidak ada bangku Dan Tuhan memilih 1 suku Dari 12 suku Khusus untuk melayani Dibait Allah Dan cara mengaturnya itu juga dihitung Kalau orang Israel Anak-anak sulungnya Itu berapa Dibandingkan dengan orang Lewi Laki-laki berapa Itu dibandingkan Orang Israel itu sulung Anak-anak sulung Dibandingkan dengan laki-laki keturunan Lewi Nah supaya Kalau ya Orang Lewi Putra-putra sulungnya Melebihi Anak sulung Israel Itu tidak apa-apa Bagus ya Berarti banyak yang bisa melayani Dibait Allah Tetapi ya Kalau sebaliknya Orang Lewi Kurang dari orang Israel Maka orang Israel harus Membayar persembahan Ini namanya grup Pelayanan di dalam Hukum Taurat Karena di dalam Zaman sebelumnya Yang bisa jadi imam Semua kepala keluarga Boleh jadi imam Tetapi di zamannya Musa Hanya Harun Putra-putranya Boleh jadi imam Mereka tiap hari Kerjanya menyembeli korban Melambangkan darah Yang bisa menghapus dosa Tetapi darah binatang Tidak bisa menghapus dosa Nah kemudian Kalau kita lihat ya Bahwa Yesus Setelah dia mati Di salib Dia Bangkit Dia naik ke sorga Dia duduk Di sebelah kanan Allah Baik Allah di bumi Kemah suci di bumi Tidak ada bangku Jadi yang kedelapan Kita melihat juga ya Setelah Tuhan memberikan hukum Bagaimana cara membuat Baik Allah Dan menentukan pelayanannya Dan pada pasal 30 31 kitab keluaran Ada juga hukum-hukum lanjutan Tentang pembuatan kemah Dan juga perabot-perabot Apa yang ada di dalamnya Hukum-hukum Ya dapaleng tidak ada yang utama Ada lima ya Ada lima ya Kalau mau ditambah jadi enam ya. Yang pertama ada tempat untuk mencuci tangannya. Yang kedua di luar itu ada mesbah. Yang terbuat ya bukan dari emas ya. Itu melambangkan ya penghakiman ya. Kalau manusia mau ya diwakili Yesus dihakimi. Maka kita tidak dihakimi lagi. Itu adalah kegunaan dari mesbah. Kita tidak perlu lagi dihakimi oleh Tuhan. Itu yang pertama ya di luar ya. Kalau masuk ke dalam kemah suci. Yang di depan ini disebut dengan ruang kudus. Nah di dalam ini ada tiga perabot. Melambangkan kalau kita lihat disini ada meja. Nah meja itu adalah tempat imam-imam membakar kemenyan. Membakar dupa ya disini. Melambangkan alah bapak ya. Nah di sebelah kiri ya disini ada lampu cabang tujuh. Melambangkan alah roh kudus terang ya. Yang sebelah kanan disini ada meja roti. Melambangkan Tuhan Yesus ya. Ini ruang kudus ya. Tetapi di dalam ini ada ruang maha kudus. Ada tabut perjanjian disitu. Jadi satu tahun sekali imam besar masuk membawa darah untuk memercikkan ya tabut perjanjian ini. Darah anak domba dipercikkan disini lho. Ini disebut tabut ya belas kasihan Tuhan. Melambangkan Tuhan Yesus dengan darahnya menebus kita. Hanya imam besar yang boleh masuk satu tahun sekali. Kalau dia masuk sampai dia melakukan kesalahan dia langsung dihukum mati oleh Tuhan. Dan dia harus ditarik keluar. Tidak ada orang boleh masuk karena belum ada imam besar berikutnya. Ini mengajarkan kita orang Kristen harus hidup kudus ya. Karena dosa membawa kematian. Nah imam besar yang mati disitu. Itu kalau dia mati. Jadi orang Israel tarik dia keluar. Dan itu menandakan bahwa Yesus ya satu hari ya akan mati untuk dosa kita. Dengan darahnya ya dia menghapus semua dosa kita. Ini adalah rancangan dari baik suci. Nah kalau kita lihat ya instruksi itu juga ditambah ya pada pasal 31 sampai 35. Tidak sampai disitu. Keluaran 31 sampai 35. Tapi ya jika juga kita akan menunjukkan ke dalam 30 jit. Sampai 35. Nah dimana bukan hanya ya Tuhan memberikan rancangannya. Tuhan juga sudah siapkan bahan-bahannya. Mereka perlu emas. Mereka perlu perak. Semuanya mereka punya. Karena sebelum mereka keluar dari Mesir. Mereka minta emas perak dari orang Mesir. Dan orang Mesir memberikan kepada mereka. Dan di padang gurun ternyata ada kayu juga loh. Untuk membuat baik ala di padang gurun. Kamu bayangkan ya padang belantara pasir. Kenapa masih ada kayu? Kayu apa itu? Kayu atau kayu? Kayu. Kayu yang gampang tumbuh kayak apa? Yang di pinggir jalan. Kayu apa? Lu panggupiannya. Akasia. Kayu akasia ya. Nah dulu saya banyak menanam pon akasia ya. Nah ada kayunya. Ada emasnya. Ada peraknya. Ada bulu-bulu. Kambing. Sehingga mereka bisa mendirikan kemah suci. Tetapi itu belum cukup kalau ada bahan. Ada rancangan. Ada gambar. Ada bahan. Harus ada orang yang bisa mengerjakannya. Nah kalau kamu baca di pasal 31. Tuhan juga memberikan rohnya kepada orang-orang tertentu. Sehingga mereka itu ahli membuat kemah baik suci. Sehingga kalau kita lihat ya. Yang ke sepuluh. Janji Allah untuk mendirikan kemah suci. Itu selesai mereka laksanakan. Kalau kamu baca. Di pasal 35 sampai 38. Dan yang berikutnya. Yang ke sebelas pada pasal 39. Musa diperintahkan untuk membuat pakaian untuk Harun. Dan putra-putranya sebagai imam besar dan imam. Dan kita lihat ya. Ini maka itu perlu mereka kenakan. Sebelum mereka melayani di baik Allah. Nah kalau sekarang kita jadi imam ya. Imam besar kita adalah Tuhan Yesus. Nah kita setiap hari minggu datang ke gereja bukan? Nah kalau kamu membaca pasal 39. Kamu bandingkan diri kita ya. Dan kalau saya lihat ya. Orang yang berpakaian sangat rapi. Waktu mereka ke gereja. Itu orang-orang ya. Zaman dulu di Amerika. Dan orang-orang Korea. Kalau di gereja Amerika ya. Ada orang datang ke gereja. Dia pakai dasi. Pakai jas. Seperti acara pernikahan. Jangan sampai kita ke gereja. Kita pakai sembarangan ya. Boleh nggak kalau kita sekolah pakai sandal jepit? Boleh nggak? Pasti disuruh pulang ya. Boleh nggak kalau ke sekolah pakai kaos oblong? Apalagi pakai pakaian tidur kan? Nah di Indonesia itu biasanya ya. Kita pakai pakaian yang rapi ya. Seperti kita pergi ke pesta. Seperti kita pergi ke pesta. Gereja juga seperti itu ya. Ini sebenarnya adalah pesta ya. Pesta apa? Setiap minggu kita merayakan. Yesus sudah bangkit dari kematian. Ini jika kami tak lipat ya. Jika silai kinyam jasuh fukat. Mari kita baca ya. Keluaran 39. Imam itu diberi pakaian yang khusus ya. Jadi jika kita beri pakaian yang khusus ya. Yang berikutnya yang terakhir. Pasal 40 ya. Kalau kita melihat ya bagaimana itu ada laporan terakhir. Bahwa kemah pertemuan sudah selesai. Nah pelayanan itu dari para imam sudah bisa dilaksanakan. Mari kita buka pasal 40 ayat-ayat terakhir. Jika oleh koneknya. Jika oleh koneknya. Dan jika itu akan mencapai kejahatan. Jika itu akan mencapai kejahatan. Tepat puluh. Sisi. Sisi. Tjang. Juj. Yang jika. Jika. Keluaran 40. Ayat 34 ya sampai 38. setelah kemah suci itu selesai dibangun yang terjadi adalah ada awan dari Tuhan menutupi kemah suci kemuliaan Tuhan menutupi kemah suci sehingga tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam kemah suci artinya pekerjaan mereka itu sudah sesuai dengan perintah Tuhan sehingga ada kemuliaan Allah di sana ini pelajaran paling penting di zaman sekarang kita lihat banyak gereja sekarang mereka berusaha melakukan acara-acara yang seperti dunia tadi saya sudah katakan kalau imam besar masuk ke dalam ruang makudus dia salah langsung dia mati sekarang juga Tuhan bisa loh kalau hamba-nya di gereja melayani salah langsung dia matikan hamba Tuhan itu bisa saja kalau itu Tuhan lakukan saya rasa banyak orang akan mati dalam gereja di zaman sekarang kenapa sekarang banyak gereja yang menyimpang dari firman Tuhan mereka tidak mati-mati karena Tuhan mengatakan sebelum Yesus datang banyak gereja harus menyimpang dari firman Tuhan sekarang gereja diubah yang menjadi seperti apa tempat hiburan ada lampunya kedap-kedip dan sebagainya ada orang menari-nari kemudian ada juga orang menyanyi seperti artis nah itu menjadi penyakit gereja kalau orang sudah biasa ke gereja seperti itu dia ke gereja yang hikmat gereja yang hormat mereka tidak tahan gereja yang sumber-sumber diajar firman Tuhan diajar begitu banyak isi firman Tuhan seperti usaha menerima begitu banyak firman Tuhan di gunung Sinai sehingga dia bisa tulis dan dia bisa lakukan bersama orang Israel saya percaya ya firman Tuhan yang sudah Tuhan percayakan pada kita Tuhan pasti menguatkan kita melaksanakannya supaya namanya dimuliakan kita sudah belajar pengantar kitab keluaran yang pertama anak-anak Israel ditindas dan dibunuh di Mesir dan Tuhan bebaskan pertama Musa dari sungai Nil supaya dia bisa menjadi pemimpin orang Israel keluar dari Mesir dengan cara celakakan orang Mesir dengan sepuluh tulah setelah itu orang Israel bisa dikeluarkan dari Mesir sampai ke gunung Sinai kenapa gunung karena dari gunung Tuhan ingin memberkati manusia dan digunungilah Musa menerima yang namanya ekonomi dari Allah mengarah kepada Yesus Kristus nah sebelum Yesus datang Tuhan memberikan Musa bagaimana cara membangun yang namanya kemah suci dan baik suci itu ya sudah ada peraturannya ada baik sucinya harus ada pelayan dan pelayanannya tidak boleh menurut tidak boleh menurut pikiran manusia seperti zaman sekarang apa yang dipikir baik oleh manusia dia masukkan ke dalam gereja Mereka bilang oh baik ada drum masukkan drum ke gereja kita ingin menggara nah sekarang kita sekarang kita nyanyi tidak boleh nyanyi him lagi kita ubah dengan gaya rock and roll gitu loh kita bilang bahkan di gereja ada lagu-lagu dangdutnya lagi pernah gak dengar lagu dangdut gereja di youtube itu kamu bisa lihat semua itu orang-orang dunia memasukkan cara dunia ke gereja dan Musa tidak seperti itu dia tidak berani ngarang semua yang Tuhan suruh dia kerjakan dia tulis satu persatu sehingga semua orang bisa tahu apa yang Tuhan ingin mereka kerjakan kita juga sekarang punya Alkitab semua yang ingin Tuhan kerjakan ada di sini kalau tidak ada di sini itu bukan dari Tuhan barang siapa yang berani melawan Tuhan hukumannya hanya satu mati akhirnya kita melihat bagaimana orang Israel berhasil mendirikan kema suci apakah pekerjaan mereka itu sesuai dengan firman karena tadi kita baca ada kemuliaan Allah turun ke kema suci karena kema suci ini melambangkan Yesus akan jadi Yesus akan jadi Imam kita tidak dengan darah anak domba tapi dengan darah sendiri menghapus semua dosa kita kita keluaran membawa orang Israel keluar dari perbudakan dan Yesus membawa kita keluar dari perbudakan dosa sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah sejak kita percaya Yesus sampai selama-lamanya mari kita berdoa Bapak kami yang di surga begitu dalam firmanmu tetapi otak kami begitu dangkal kami perlu Allah Ruh Kudus yang menolongkan begitu banyak yang perlu kami pelajari tetapi masih sedikit yang kami pelajari ampunilah kami supaya kami dapat membaca firman Tuhan setiap hari supaya kami semakin mengenal Tuhan seperti Musa seperti orang-orang Israel engkau bukan saja memberikan mereka firman Tuhan engkau juga memberikan mereka kekuatan untuk mendirikan kemah suci sehingga kami tahu bahwa pekerjaanmu di dunia ini dapat diselesaikan tolonglah kami setiap kami begitu banyak pekerjaan Tuhan yang harus kami lakukan tetapi kami lemah kami tidak punya kekuatan sertailah kami Tuhan supaya kami dapat melaksanakan semua pekerjaan Tuhan sehingga semakin banyak orang percaya Tuhan Yesus semakin banyak orang mau melayani Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan ampunilah dosa-dosa kami sucikanlah segala kelemahan kami pimpinlah kami leharkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin mari kita berdiri pujian yang terakhir 367 367 ku dengar suara gemar Yesus selamatkan ku kabarkah lah injilnya Yesus selamatkan ku kabarkan pada mereka kabarkan pada mereka karena keselamatannya bergegas majulah terus Yesus selamatkan ku kabarkan warta suka Yesus selamatkan ku Yesus selamatkan ku Yesus selamatkan ku pada orang berdosa Yesus selamatkan ku Yesus selamatkan ku Yesus selamatkan ku Yesus selamatkan ku kabarkan keselamatannya Yesus selamatkan ku 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 kita tetap berdiri mari kita menerima berkat dari Tuhan kita Yesus selamatkan ku Yesus selamatkan ku Yesus selamatkan ku Tuhan memberkatimu Tuhan melindungi Tuhan memberkatimu Sampai jumpa.